Tahapan kerja editing video ada beberapa tahapan yang harus dilalui hingga mencapai hasil akhir Tahapan ini dikerjakan untuk memudahkan dalam proses editing itu sendiri Sekarang, sebagian besar poska produksi menggunakan proses editing digital Dimana gambar, suara dimanipulasi dan diatur kembali untuk menghasilkan program akhir yang dilakukan secara digital Daya komputasi telah mengubah cara film dan program televisi diedit semakin lebih mudah dan memukau Proses ini ada yang dilalui dengan tahapan sederhana hingga ketahapan yang sangat kompleks Alur kerja berikut kurang lebih adalah apa yang dilakukan pembuat film dokumenter saat mengerjakan sebuah karya dalam pasca produksi Disini akan memaparkan setiap langkah secara lebih ringkas sebagai berikut Tahap ini mendapatkan seluruh elemen gambar dan suara rekaman hasil pengambilan gambar dari tim produksi Dalam tahapan ini, editor harus memperoleh semua materi footage yang diambil oleh tim produksi Elemen gambar dan suara ini berupa film, video analog, tape digital, file digital Harus dikumpulkan bersama-sama selama proses editing pasca produksi Sekarang ini, hampir semua kamera sudah menggunakan media penyimpanan digital Ketika media penyimpanan sudah berisi, semua hasil pengambilan gambar harus dipindahkan ke perangkat eksternal Sekarang, karena jarang menggunakan kaset fisik, sangatlah penting untuk memiliki duplikasi pada pengambilan gambar Untuk menghindari kesalahan pada hard drive Segera cadangkan rekaman ke perangkat media penyimpanan lain Atau ke hard drive eksternal yang terpisah Organisasi adalah proses mengatur, menyusun, dan mengelompokkan Sehingga menjadi satu kesatuan teratur yang menghapungkan semua materi menjadi kategori-kategori yang mudah diurutkan Jika editor tidak memiliki sistem yang jelas dari pelabelan, pengelompokan, atau penyortiran semua bahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut Pada akhirnya editor akan kesulitan menemukan shot yang baik atau footage lainnya yang sekiranya akan diperlukan Organisasi sumber bahan, gambar, dan suara merupakan bagian yang terpenting dari proses editing Coba bayangkan, jika footage tidak diatur dengan baik Misalnya hasil pengambilan gambar wawancara, foto-foto dokumen, atau musik pengiring dalam folder yang sama Jika tidak diberikan pelabelan ataupun pengelompokan dari masing-masing bahan audio video tersebut Pasti akan banyak menghabiskan waktu hanya untuk mencari shot-shot yang akan menghambat jalannya proses kerja editor Sebelum pengeditan, ada dua hal yang dapat dilakukan Pertama, semua file harus disusun pada hard drive Ada juga yang kedua, file harus dibawa ke plafon pengeditan non-linear dan diorganisasi lebih lanjut Meskipun proses pengorganisasi yang membosankan Penyelesaian tahapan ini sangat penting untuk mensukseskan pengeditan Karena ini merupakan tulang punggung organisasi dari seluruh proyek yang dibangun Melakukan tahap ini dengan benar merupakan cara pertama yang untuk mengatasi kekacauan Setelah editor sudah memperoleh dan mengorganisasi semua elemen gambar dan suara Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah meninjau semua bahan ini dan memilih shot terbaik yang akan bekerja untuk proyek Proses menonton dan mendengarkan semua materi serta mencatat, memilih atau menandai elemen-elemen terbaik untuk program Editor wajib meninjau footage berkali-kali Supaya mempunyai perspektif luas dan pengetahuan keseluruhan konten yang tersedia untuk dikerjakan Hubungan yang dapat dibuat oleh karakter, adegan, dan statement wawancara Serta semua momen kecil yang membuat film terasa lebih hidup Yang dimaksud footage disini adalah rekaman atau materi mentah yang dihasilkan dari perekaman kamera langsung Editor tidak hanya akan melihat dan memahami semua konten yang dimiliki Tetapi reaksi emosional awal editor terhadap footage dapat membantu mengungkapkan cerita Dan mungkin menunjukkan apa yang akan dirasakan pemeriksa di tempat yang berbeda Momen apa yang menonjol, informasi apa yang penting, apa yang menggerakkan editor secara emosional Hal ini mungkin akan terlewatkan jika hanya memikirkan untuk mempermanis editannya saja Editor akan menunjukkan short-short yang menarik dan mengesampingkan short-short yang mungkin tidak digunakan Ini perlu menjadi pertimbangan untuk tidak benar-benar membuang apapun Karena dengan berjalannya waktu, editor tidak akan pernah tahu ke depannya Apa yang akan mungkin dan yang akan digunakan pada suatu hari nanti dalam proses editing Jika mengedit video yang berisi wawancara, percakapan, presentasi, atau testimonial Editor akan mengerjakan banyak audio dengan dialog lisan Hal ini akan sulit untuk melacak kapan mengatakan apa Sambil menggeser rekaman, editor berulang-ulang kali mencari dan menemukan footage tersebut Akan tetapi, dengan transkrip footage sebuah wawancara Editor dapat dengan cepat menemukan apa yang dicari untuk menyusunan editingnya Transkrip sangat penting saat mengedit video dengan dialog tanpa naskah Daripada mencari kutipan dan kata kunci dengan menelusuri footage yang ada Dengan memiliki dokumen teks atau transkrip yang sudah siap Ini akan membantu tugas editor untuk mencari dan membantu alur kerja pengeditan Transkrip video juga bermanfaat guna mempercepat proses pengeditan Menjadi pemotongan yang lebih efisien dan fokus Setelah meninjau footage beberapa kali Buat garis besar singkat Dan gunakan banyak catatan tempel Untuk menangkap momen dan konsep utama yang akan disampaikan dalam pengeditan Membuat paper edit dengan semua kutipan Dan pilihan kalimat dalam dokumen transkrip video Editor dapat memulai mengumpulkan elemen-elemen ini menjadi paper edit digital Atau paper edit cetak Paper edit dasar dapat dilakukan dalam beberapa bentuk Atau tahapan Atur dan susun ulang hingga mulai menghubungkan ide dan poin cerita utama Tempatkan papan yang berisi dengan ceratan tempel Dekat dengan meja kerja editor Dan sering-seringlah mengunjunginya Jangan takut untuk mengatur ulang lagi Secara harfiah paper edit menjabarkan di atas kertas Urutan pengambilan gambar Dan suara yang dipilih Dengan timecode Dan termasuk kutipan terbaik dari transkrip wawancara Untuk memberikan struktur naratif yang terlihat bisa diterapkan Pekerjaan gunting dan tempel tersebut Dimungkinkan sekarang ini bisa dilakukan melalui komputer Ini bukan suatu yang kaku Tapi pilihan pertama dari material ke dalam bentuk Yang akan berkembang dan berubah Dalam tahapan ini Editor akan mengedit berdasarkan naskah Atau paper edit Yang berfungsi sebagai pambuan untuk menyusun pilihan terbaik Dari berbagai gambar Dari setiap peristiwa yang membentuk film Assembly mereplikasi perakitan Dari susunan paper edit dalam beberapa cara Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi Apa yang dilakukan dan yang tidak berjalan dengan baik Karakter mana yang akan dihapus atau disimpan Jangan menyertakan narasi Efek suara atau musik dalam tahapan ini Dalam proses assembly Ini tidak berusaha untuk memenuhi tujuan estetika Atau potongan harus jelas Proses inilah gambaran kerangka yang dirancang Untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahan Dalam tahapan ini pemotongan masih memiliki sambungan yang kasar Tiap shot tidak potong sempurna Belum ada judul atau grafis yang final Efek sederhana atau lebih rumit belum dibuat Bekerja dengan sutradara akan membuat pengeditan berjalan lebih lancar Karena editor akan memiliki gagasan yang lebih jelas Tentang visi mereka berdasarkan footage yang diambil Setelah editor masuk ke aplikasi editing video Tidak ada rumus pasti untuk memotong film dokumenter Salah satu pendekatan yang populer Sudah menyatukan sebagian besar wawancara terlebih dahulu Sebagai titik awal dan bekerja dari sana Saat menangani jumlah footage yang sangat banyak Adalah dengan mengambilnya secara berurutan Editor juga dapat menyusun urutan demi urutan Dan mulai menggabungkannya Penyelesaian rough cut dapat menjadi waktu yang menyiksa Apakah editor suka atau tidak Editor akan menemukan bahwa banyak yang akan dipotong Baik dari segi apa yang dilihat editor Orang lain sebagai kekuatan dan kelemahan Tujuan terbesar dari pemotongan ini adalah untuk menentukan Apakah pertunjukan, dialog, dan material mulai selaras dengan tujuan potongan Proses ini adalah lanjutan dari proses sebelumnya Dimana tahapan editing sudah memasuki tingkat presisi Yang selanjutnya siap dilakukan pengisian title, grafis, ilustrasi musik, dan mixing audio Tahapan ini sambungan antar shot dan setiap adegan sudah sangat presisi Potongan perpotongan sudah terlihat penceritaan yang utuh dalam satu kesatuan Struktur menurut paper edit yang dibangun sudah digambarkan oleh editor dalam setiap sambungannya Dalam melaksanakan fungsinya Editor boleh jadi dalam mengemas sebuah peristiwa adegan sebuah film Setiap editor akan berbeda-beda satu sama lainnya Meskipun materi yang dikerjakan sama Hal ini dipengaruhi selera dan cita rasa seni yang dimiliki oleh masing-masing editor Pada tahapan ini semua susunan gambar sudah terkunci Sudah dalam versi terakhir Sudah melewati penata suara, pengkoreksi warna, dan departemen lain yang terkait Sudah dalam posisi final dan sudah disatukan dengan gambar Pada tahapan mastering dan delivery Hasil penyusunan audio dan visual diproses dalam beberapa jenis untuk kebutuhan penayangannya nanti Sampai disini dulu Terima kasih